di mana lahir nanti kelompok-kelompok tertentu yang memandang sepakat atau tidak sepakat atau sebutan-sebutan apapun yang lainnya itu juga salah satu manifestasi dari demokrasi itu tapi poin pentingnya adalah sudahkah kita bercermin kepada diri kita sendiri bagaimana kita memandang sebuah prinsip dan paham demokrasi itu sendiri yang perhari ini tadi disinggung soal dokumentasi seksi keler itu juga salah satu demokrasi yang keliru kan alhasil pejabat-pejabat negara kita ini di mana ada poli ada partai politiknya ada lembaga-lembaga negaranya ada dan lain-lain itu hanya disetel oleh segi lintri orang kalau boleh jujur sepanjang pengalaman saya di partai politik setelah saya matiin dan kenapa saya berani bilang demokrasi kita demokrasi setengah matang karena memang tidak yang tidak mumpunin yang pintar ngebodoh-bodohin yang bodoh yang makin bodoh Sorry dalam tanda kutip ya saya tidak menjustifikasi semua orang tapi silahkan kita berkaca masing-masing sejauh mana kita merefleksikan dan menganut paham demokrasi itu sendiri sehingga hal-hal kecil dan yang ngetrend dilakukan Jokowi hari ini itu patut diapresiasi itu juga menurut hemat saya tidak dalam konteks kesadaran dia paham demokrasi sehingga diafresiasi Hai kan begitu saya saya ingin mengajak kita beranjak dari situ dulu sebelum kita jauh membahas fenomena dan dinamika yang akan terjadi pasca bebas hari ini Hai gitu nah setelah tuntas dari situ indikator kecil yang kita lakukan adalah sejauh mana lembaga negara melalui penyelenggaranya yang ditunjuk dan dibentuk yaitu KPU KPU juga bertanggung jawab turut serta yang notabene saya pikir tidak hanya melaksanakan mensosiasikan apa-apa semacam terkait partisipasi pemilu juga harusnya KPU bertanggung jawab Hai harusnya KPU bertanggung jawab lantas perhari ini kalau dibilang 80% tiga partisipasi pemilih itu bukan itu bukan prestasi KPU itu juga bisa menjadi faktor yang seperti Bung Yvan tadi bilang faktor Oh apa ya for ya sosmed dan lain-lain dia takut Ciano menang maka dia memilih atau lain tapi tidak secara sadar Kenapa dia memilih Hai ujiannya sederhana di beberapa daerah denominasi wilayah NKRI ini yang lebih laku itu kalau saya nyalek saya pasti dipilih level John Fawer karena sudah kena lama tidak serta saya merta dia juga melakukan analisa Kenapa dia layak memilih saya secara kapasitas track record dan lain-lain masih pendekatan-pendekatan yang begitu masih ngetrend-ngetrendnya soal nepotisme dan faktor individu identifikasi yang pendekatan-pendekatan yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan demokrasi atau nganya demokrasi harusnya kan kalau kita berbicara seorang legislator yang layak dan pantas itu dia punya kemampuan mumpuni SDM nya mumpuni dia paham tugas dan bentuk foksinya apa sebagai legislatif ya kita harusnya objektif dong tapi faktanya hari ini apa lucu gitu fakta hari ini sangat-sangat menggelitik teman-teman setelah mau tersinggung silahkan yang duduk hari ini tapi menurut kita itu nggak mumpuni denominasinya mereka-mereka yang punya uang malah yang duduk jadi kapan kita mau bicara demokrasi kita juga menitipkan hak demokrasi kita kepada mereka ya itu bullshit sehingga ini akan terpelihara terus konflik yang begini konflik yang soal mayoritas dengan minoritas mayoritas dalam artian mereka yang memenangkan kontekstasi ini golongan kelompok yang memenangkan kontekstasi ini baik di pres maupun pemilih yang lalu disebut minoritas Hai salah satu indikasinya ketidak keterwakilan hak demokrasinya yang dituangkan disitu itu juga diatur nantinya pada undang-undangnya aturan mainnya perda-perdaya dan lain-lain itu semua terwujud karena mengatasamakan demokrasi yang notabene itu adalah minoritas semua kalau bisa di parlamen praktek voting-voting yang minoritas meskipun suaranya bener atau enggaknya itu soal belakang ambil voting aja dulu Hai dan itu terjadi praktek masif itu terjadi mau di lembaga negara manapun mau di legislator tingkatan kemanapun itu semua terjadi Hai saya pikir itu dulu supaya apa dialog kita berjalan dan mengalir Hai dia Terima kasih saya kembali ke moderator Oke makasih Bang Reinhard Oke jadi bang Reinhard tadi coba memandang dari sisi bawah gitar ini keliru memandang demokrasi itu gitu makanya terjadi beberapa konflik gitu nih sejalan juga dengan apa yang yang dibilang Bang Irfan tadi gitu lahir di kepala kita tadi ya kebencian itu bergerak karena kebencian dibangun oleh media-media tadi gitu kan pre-fremsi gitu namanya tadi ya Nah jadi agak nyangkut juga ke jurusan saya gitu kan dari bagian pendidikan nah demokrasi ini harus mempunyai fondasi gitu rasional Nah orang-orang yang rasional ini ya orang-orang yang berpendidikan gitu kan ya pendidikan dalam kematiannya bukan yang harus di gedung-gedung itu gitu kan yang memiliki akal supaya tidak tergiring oleh emosi gitu mungkin nanti dari kawan-kawan unimiknya ada yang mau nanya atau memberi tanggapan gitu kan soal permasalahan yang kompleks sekali tentang demokrasi ini ya istilah Bang Reinhard tadi demokrasi setengah matang lagi tapi ada juga yang enak setengah matang kan kayak telur gitu ya mungkin kita akan buka dialog gitu ya bagi kawan-kawan yang sudah hadir hari ini ada yang mau menanggapi atau bertanya gitu Kim dari sini ada awang-awang ke hai 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 tes tes hai 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 Halo, halo 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 Selamat malam Terima kasih atas kesempatannya Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya muliakan Pemateri Pertama memang Tadi Pemateri menyampaikan bahwa Peran media Yang sebetulnya sangat krusial Kemudian juga Ada pekerjaan rumah Yang disampaikan bahwa Ternyata dalam demokrasi ini juga Ada tanggung jawab kita Karena banyak sebetulnya Pekerjaan yang Harusnya kita isi tetapi justru tidak Kita isi sehingga salah satu Pemateri mengatakan bahwa Ya orang-orang tertentu Saja yang bisa duduk di Parlemen kan seperti itu Walaupun sebetulnya Ini kan realitas sosial gitu Karena ada ungkapan bahwa Demokrasi itu kan tidak bisa melihat Mana baik dan mana buruk Tetapi yang bisa dia pandang adalah Mana yang sedikit Mana yang banyak gitu Terlebih lagi memang Kita yang hidup di Negara dunia ketiga gitu Nah tentu saja menjadi komoditas Bagi Negara-negara dunia pertama Negara-negara dunia kedua Atau yang lebih umum Disebut dengan perang ideologi Ideologi barat Kemudian ideologi timur Sehingga Kita beranggapan Seolah-olah kita sudah Sudah sesuai dengan Konteks hidup Berbangsa dan bernegara Tapi justru malah Kita menikmati Kehancuran dari sendi-sendi Apa namanya Sosial Budaya ataupun politik kita Nah